Bapak Kami Kiranya Tuhan Engkau mengurapi, memberkati Biar di dalam doa ini, biar hadir Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami Sehingga Tuhan Engkau memberikan kepada kami Supaya kami tekun di dalam doa Dan tetap di dalam doa Untuk memberkati, mendoakan kepada setiap orang Baik kepada negara, kepada saudara kami Kepada orang-orang yang kami kenal dan kami cintai Bahkan juga Tuhan, mereka yang sudah membenci dan menjauh dari kami Juga pemimpin rohani kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kiranya Tuhan kau memulihkan, menyembuhkan Memberkati keluarga, saudara, kesehatan kami semuanya Dan pekerjaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Supaya setiap kami boleh dikuatkan Hati kami boleh gembira Punya semangat pengharapan yang baru Di dalam nama Tuhan Yesus Yang sedih, yang susah Yang mengalami jalan buntu dan nasib malang Dirubah menjadi jalan yang terbuka Diberikan hikmat Dan diberikan nasib yang mujur Di dalam nama Tuhan Yesus Supaya kebahagiaan Itu datang menggantikan segala kesedihan Dan penderitaan kami Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan Karena rohmu yang kudus ada bersama dengan kami Menuntun, menghibur, menguatkan, memelihara kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amen Puji Tuhan Shalom surah yang dikasih Tuhan Kita akan belajar firman Tuhan Dalam kitab 2 Tawari Pasal 7 Ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15 Saya bacakan Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomu Pada malam hari dan perfirman kepadanya Telah ku dengar doamu Dan telah ku pele tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan Bila mana aku menutup langit Sehingga tidak ada hujan Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar diantara umatku Dan umatku yang atasnya namaku disebut Merendahkan diri Berdoa Dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari surga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Sekarang mataku terbuka Dan telingaku menaruh perhatian Kepada doa dari tempat ini Kata tempat ini boleh diganti dengan Tempat hati kita masing-masing Kalau kita melihat kisah ini Pemulihan terjadi Jika ada penyakit sampar Jika ada negeri itu buruk Ada semua makanan atau semua kehidupan itu berkurang Karena bencana Tetapi Tuhan akan mendengarkan dan memulihkan negeri itu Sebagaimana yang terjadi sekarang Dalam kondisi yang ada di Indonesia Di luar negeri bahkan di seluruh dunia Negeri-negeri mulai mengalami kesulitan Bencana penyakit sampar Dan juga bencana-bencana lain muncul Ekonomi jatuh bangun semuanya Saudara yang kasih Tuhan Tuhan akan bisa memulihkan Jikalau umatnya mau merendahkan diri Dan mencari wajah Tuhan Dan berdoa di tempat dimana Dikatakan yaitu waktu Salomo Setelah membangun rumah bagi Tuhan Ketika Salomo setelah membangun rumah bagi Tuhan Disitulah Tuhan berkata Tempat ini menjadi tempat kediamanku Dari tempat ini aku akan mendengarkan segala doa-doa Daripada umatku dan akan memulihkan negerinya Dan memulihkan kita semuanya Saudara kalau kita mau membangun rumah Tuhan Baik itu di gereja, di kelompok kita, di jemaah kita Kita tidak menggosipkan, kita tidak menjelekan Kita bukan berpangku tangan Kita bukan malap, bukan pasif, bukan kritik Tapi kita memberikan diri kita Sebagai salah satu batu bata bangunan dari rumah itu Jadi kita seperti satu batu bata Untuk disusun menjadi tembok Menjadi bangunan rumah Tuhan Maka saya percaya Hidup kita ini adalah tempat rumah Tuhan juga Namun jikalau saudara kita di rumah Tuhan Kita berdoa Namun kita tidak mau menjadi salah satu bagian Yaitu batu bata Untuk dibangun menjadi tembok rumah Tuhan Kita cuma menjelekan, kita marah, kita bersungut-sungut Kita cuma bikin masalah orang lain Kita kritik dan sebagainya Maka saudara rumah Tuhan tetap rumah Tuhan Tapi hidup kita bukan lagi menjadi rumah Tuhan Oleh sebab itu Dan kita harus perhatikan Kita harus berdoa sungut-sungut Supaya bukan hanya kita bangga datang di gereja Gereja tetap rumah Tuhan Walaupun 70% orang yang datang mungkin tidak baik Tetapi tetap ada sedikit yang baik Ketika Abraham itu berdoa untuk Sodom dan Gomorrah Dia menawarkan 50% dan kemudian-kemudian-kemudian Turun sampai minim Tuhan berkata Berapapun juga seminim itu Kalau memang ada orang benar Aku akan tetap memulihkannya Atau menyelamatkannya Jadi jangan melihat ini rumah Tuhan 80% buruk atau 30% buruk Saudara masih ada yang baik Rumah Tuhan tetap rumah Tuhan Dan disitulah Tuhan akan mendengar Namun jika kita menjadi bagian daripada yang jelek Hidup kita bukan menjadi rumah Tuhan Kalau kita menjadi bagian daripada yang baik Maka hidup kita menjadi rumah Tuhan Dan disitulah Tuhan mendengar segala doa-doa kita Dan memulihkan kita Bahkan dikatakan satu negeri Kalau mengalami bencana Mengalami penyakit sampar Yang menular seperti wabah saat ini COVID-19 Semua dunia Semua kedokteran Semua pemerintahan Semua presiden Semuanya tidak berdaya Itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas Sehingga Tuhan berkata Merendahkan diri Dan mencari wajah Tuhan Serta berdoa Bukan hanya berdoa Tetapi mencari wajah Tuhan Bukan hanya mencari wajah Tuhan Namun tidak mau merendahkan diri Inilah satu pukulan Bagi bangsa-bangsa Bagi presiden Bagi setiap pejabat Dan kita semuanya Untuk apa? Supaya kita sadar Kita harus merendahkan diri Kalau Tuhan beri kekuatan Tuhan berikan kekuasaan Tuhan berikan pangkat harta kepada kita Itu titipan Suatu hari juga tidak berguna Kalau seorang mendengar Bagaimana sekarang Dua orang Ayah, ibu meninggal Anaknya dua-dua kecil Ada yang tiga Itu semuanya Terlantar semuanya Oleh sebab itu Dari sini kita akan belajar Bahwa kita harus menghargai Dan mencari Tuhan Dialah sumber kehidupan Jangan sampai mengorbankan diri kita Hanya mengejar harta Kita bisa mencapainya besok Kita bisa akan mendapatkannya Tahun depan Kita tidak perlu memaksa hari ini Yang belum tentu dapat Kita berusaha Tapi Tuhan menentukan Ingat Tuhan yang memulihkan Usaha manusia Itu ada batasnya Dikatakan berkat Tuhan yang jadi kaya Susah payah Tidak menambainya Ketika saya membangun Atau membentuk sebuah gereja ini Bukan keinginan saya Karena saya tidak punya keinginan Membangun gereja Jemaat Tuhan Tetapi Mertua saya adalah seorang pendeta Gereja di Surabaya Sejak tahun Lama sekali Tahun 70-60 Sudah ada gereja itu Apa yang terjadi Pada Tahun-tahun 2014 Tuhan sudah katakan Saya suruh Untuk membuka gereja Saya tidak mau Tetapi kemudian Waktu saya ada di kota Melbourne Di Australia Ketika malam hari Itu mendengar suara Dikertikan berdoa Diberi nama Blessing in the Spirit Apa yang terjadi Saya tidak tahu Apa yang saya pikir Itu adalah tema kotba Namun besok setelah saya pikirkan Saya tidak dapat tema kotba itu Namun akhirnya Saya tahu itu nama gereja Yang di dalam Ephesios Pasal 1 disebutkan Yaitu Berkat Rohani Blessing in the Spirit Dari situ Saya yakin Bahwa Tuhan sedang memulihkan Keadaan saya Tuhan memulihkan Beberapa jemaat Melalui gereja ini Dan kami mulai mengajar 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 Dari kesulitan Demi kesulitan Saudara tantangan Demi tantangan Tapi ingat Kita tidak sendiri Ada Tuhan Dikatakan bahwa Tuhan turut campur Tuhan turut campur Dia tidak pernah meninggalkan kita Saudara dikasih Tuhan Jika kita punya masalah Ayo kita membangun rumah Tuhan Membangun jemaat Bukan meruntukannya Dan disitulah Tuhan akan mendengar doa kita Mari kita tunduk kepala Kita mau berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Memberkati setiap kami Yang telah mendengar Merenungkan Dan menerima firman Tuhan ini Supaya setiap kami Menjadi bagian yang baik Di rumah Tuhan Bukan menjadi yang buruk Supaya hidup kami Juga menjadi rumah Tuhan Dimana segala doa-doa kami Yang kami ucapkan Melalui Tempat hati kami Bahkan di rumah Tuhan Engkau mendengarkannya Dan engkau akan memulihkan kami Negeri kami Bahkan keluarga kami Terima kasih Tuhan Satu negeri pun yang sulit Yang hancur Engkau sanggup memulihkannya Janjimu ya dan amin Oleh karena itu Tuhan Biar kami mengerti Bahwa kami perlu Membangun rumah Tuhan Membangun cemaat Bukan meruntukan Membangun hidup kami Membangun iman kami Bukan membuat kami Menjadi bengong dan merusak Di dalam nama Yesus Kami berdoa Tuhan Supaya doa-doa setiap saudara kami Diberkati Diurapi Diberikan kepada Tuhan Dari Tuhan Satu kuasa Supaya doa itu Boleh menjadi satu kenyataan Mari saudara Dekapkan kedua tanganmu Di dadamu ketika Engkau mengalami kesulitan Tidak punya harapan Putus asa Ketika engkau inginkan Sesuatu kepada Tuhan Ketika engkau sakit Dekapkan tanganmu Di bagian yang sakit Saat ini kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Dari tempat ini Dari hati kami Dari tempat rumahmu Tuhan Dimana kami Mau menjadi bangunan rumah Tuhan Yang baik Bukan yang meruntukan Kami berdoa Tuhan Engkau mendengarkan doa kami Engkau memulihkan kehidupan kami Dari penyakit sampan Dari pencana Dari kerusakan Engkau menjauhkan kami Bahkan memulihkan setiap keluarga Memulihkan gereja-gereja Memulihkan negeri Dan memulihkan seluruh dunia Supaya setiap kami sadar Kami terbatas Tuhan Kami putut Tuhan Kami mau merendahkan hati kami Kami mau mencari wajahmu Dalam nama Yesus Saudara engkau yang sakit Engkau yang susah Engkau berbeban berat Engkau dalam pergubulan Dalam nama Yesus Engkau yang sedih Engkau yang mengalami jalan buntu Engkau yang penasib malang Dalam nama Yesus Menjadi mucur Menjadi segar Menjadi pulih Menjadi sembuh Dalam nama Yesus Punya pengharapan dan semangat Haleluya Amen Soalnya dikasih Tuhan Jika saudara ingin counseling Atau minta didoakan Silahkan mengumpulkan nomor-nomor Yang terterah Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton